Politisi PDIP asal Solo, Fx Hadi Rudyatmo menanggapi soal partainya yang jadi sasaran hujatan, buntut gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U20. Fx Hadi Rudy yang merupakan ketua DPC PDIP Solo mengatakan partainya sudah biasa menerima kritikan publik. Diketahui ada dua kepala daerah asal partai berlambang banteng itu yang secara terbuka menolak partisipasi Israel dalam piala dunia U20. Mereka adalah Gubernur Bali, Iwayan Koster, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Setelah Indonesia resmi dibatalkan statusnya sebagai tuan rumah, akun media sosial Ganjar dan Koster pun ramai hujatan warganet. Bahkan Koster sampai harus menutup kolom komentarnya. Politisi yang akrab di Sapa Fx Rudy itu menjelaskan, justru sikap partai untuk mengantisipasi gelombang penolakan yang lebih besar jika Israel sampai diisinkan main. Menurut dia, kekacauan yang terjadi tidak sebanding dengan keuntungan selama menghelat piala dunia U20. Fx Rudy menegaskan, sikap partai yang menolak Israel merupakan upaya untuk memegang amanat konstitusi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!